Intro Bersamaan dengan kabar pensiunnya Kevin Sanjaya Sukamulyo Kamis 16 Mei 2024 BBSI menyebut bahwa akan ada acara perpisahan The Minions yang dikelar di Indonesia Open 2024 Diketahui The Minions yang merupakan julukan dari Kevin dan juga Marcus, kini tinggal denangan Sebelum Kevin, ada Marcus Gideon yang telah lebih dulu memutuskan gantung rakyat pada 9 Maret lalu Sebagai bentuk apresiasi, Iki Subagja selaku Kepala Bidang dan Pembinaan Prestasi atau Kabit Pintas BPP BBSI menyampaikan jika nantinya akan dikelar acara perpisahan The Minions di Indonesia Open 2024 yang mulai langsung pada tanggal 4 hingga 9 Juni mendatang Kami apresiasi mereka ya, Marcus Gideon dan juga Kevin Sanjaya yang sudah menyumbang banyak gelar dan rangking satu dunia cukup lama Nanti akan ada Firewall Minions pada Indonesia Open 2024 mendatang Kami akan buat acara khusus untuk mereka ya, kata Riki Subagja Namun, rencana BBSI tersebut justru mendapat komentar menohok dari sang pemain atau sang atlet yang telah pensiun yakni Kosino, dengan kata lain Marcus Gideon Dalam komentarnya di akun Instagram resmi at Batmantle Talk Marcus mengatakan bahwa dirinya justru tak mendapat kabar dari BBSI soal perpisahan The Minions yang bakal dikelar di Indonesia Open 2024 mendatang Wah, BBSI gak ada info ada acara dengan emoticon terkejut Komentar Marcus lewat akun at Marcus Fernaldi Gideon Sontak, pernyataan Marcus tersebut langsung mengundang sorotan negatif dari netizen tanah air Ya, bahkan tak sedikit dari netizen yang mengesihani Marcus yang tak menyebut BBSI sebagai biang gerok The Minions pensiun Karena jika menilik ke belakang The Minions telah mengupayakan masa depan mereka dengan membangun komunikasi dengan BBSI Namun sayang, hasilnya Minions kurang mendapat jawaban yang kurang memuaskan Dimana puncaknya The Minions memutuskan pensiun dini bahkan melangkahi pasangan senior mereka yakni Muhammad Hassan dan Hinder Setiawan yang biasa dikenal dengan The Dadis Pensiunnya The Minions memang sangat disayangkan banyak pihak bahkan nama Marcus dan Kevin sempat menghiasi daftar trending topic di Twitter atau akun text Hal itu berkata dari daftar prestasi membanggakan The Minions meski belum berhasil menyambut medali di ajang Olimpiade Sederet prestasi mereka mampu dapatkan hingga membuat The Minions nangkering di ranking 1 dunia selama 214 minggu Mengawali debut pada Maret 2015 silam The Minions mulai perlahan menunjukkan konsistensinya Dimana puncaknya The Minions sesmi menyandang status ganda putra ranking 1 dunia pada 16 Maret 2017 Tepatnya usai menjadi juara All England 2017 Sayangnya The Minions sesmi turun tahta pada 20 September 2022 dan pada akhirnya duet The Minions bubar pada November 2023 lalu Marcus dipasangkan dengan Rehan sedangkan Kevin mendapat tandem Anya yakni Rahmat Hidayat Namun sayang duet mereka sama-sama tidak memuaskan dan tidak berjalan dengan harapan Hingga kemudian akhirnya Marcus Tunaldi Gideon memutuskan untuk ganting raket lalu disusul oleh Kevin Sanjaya Sukamulyo Selamat jalan The Minions Semoga sukses di luar sana